Saudara Jemaah Calon Haji Indonesia mengunjungi Jabal Uhud Madinah. Mereka bersiarah ke Kompleks Pemakaman Syuhada Uhud. Dan berikut leputan jurnalis Kompas TV Nitya Anissa dari Jabal Uhud Madinah. Kompleks Syuhada Uhud menjadi salah satu tujuan ziarah bagi Jemaah Haji Indonesia. Letaknya tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, hanya 5 km. Di belakang saya adalah kompleks makam yang menjadi makam bagi Paman Rasulullah Syedina Hamzah. Ada pula masjid dan tempat saya berdiri ini adalah salah satu bukit kecil yang menandai sejarah dari Perang Uhud. Tidak hanya Paman Nabi tapi juga menjadi tempat makam bagi 70 syuhada yang berjasa begitu besar dalam Perang Uhud. Lokasinya memang tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Tempat ini merupakan tempat yang sangat bersejarah apalagi kalau di belakang saya. Yang Anda bisa melihat ini adalah Jabal Uhud. Jabal sendiri artinya adalah gunung atau bukit dalam bahasa Arab menjadi salah satu desinasi atau tujuan utama bagi Jemaah Haji Indonesia untuk berziarah mendekatkan diri kepada Allah selama berada di Madinah. Suasananya berikut tu kental dan disarankan bagi Jemaah Haji Indonesia untuk berada di sini pagi-pagi sekali karena bisa menghidup udara segar, mataharinya belum terlalu panas. Nitya Anissa, Kompas TV Madinah, Arab Saudi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.